Anda kembali menyaksikan Blotin Anjus bagi pemirsa calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno meresmikan Posko Sekretariat Nasional Soloraya minggu sore. Posko tersebut diharapkan dalam 108 hari ke depan dapat menjangkau dan menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Jawa Tengah. Dalam kunjungannya ke Jawa Tengah, Jawa Pres Sandiaga Uno meresmikan Posko Sekna Soloraya yang berada di Jalan Adi Sumarmo-Kelodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, minggu sore. Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Taufik Pimpinan Pusat Seknas, Sudirman Said, Ferry Juliantono, serta ratusan pendukung dan relawan. Pemilihan Posko di wilayah Soloraya ini menurut Sandi adalah agar bisa menjangkau wilayah Jawa Tengah. Mengingat dalam sisa 108 hari ke depan akan banyak kegiatan di wilayah Jawa Tengah. Oleh karena itu, Stegnas yang berpusat di Jakarta membuka basisnya di wilayah Jawa Tengah. Merupakan satu inisiasi dari Stegnas Pusat yang dibuat oleh para publik, saya ucapkan pengurus untuk membantu komunikasi dan mobilitasi gerak juang kita di wilayah Jawa Tengah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!